Intro Pemerintah kota Makassar melakukan swab antigen kepada siswa dan guru taman kanak-kanak TK Raja Wali sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran tatam muka terbatas selasa 14 Desember 2021. Sejak pagi, anak-anak ini menanti kedatangan tenaga kesehatan dari puskesmas Bangkala untuk melakukan swab antigen. Saat tiba pelaksanaan swab, mereka duduk tenang menanti giliran. Gli, itulah gambaran dari ekspresi mereka usai sebuah benda asing jenis cotton bud baru saja dimasukkan ke dalam hidungnya. Meski di antara mereka ada yang takut untuk tes antigen, namun dengan bujukan orang tua dan guru mereka pun menjalani tes. Kepala Sekolatika Raja Wali Andi Rosmiati menuturkan, menyambut pembelajaran tatap muka, pihaknya sejak jauh hari telah menyiapkan segala yang terkait protokol kesehatan, seperti melakukan penyemprotan disinfektan, menyiapkan tempat cuci tangan, hingga hand sanitizer, serta wajib menggunakan masker. Di secara Jawa Wali, yaitu dengan cara sekolah disinfektan dengan disinfektan, sekolah menyiap cuci tangan dan yang disinfektan. Ketiga, yaitu sekolah, anak-anak itu menggunakan masker ke sekolah. Keempat, anak-anak disinfektan yang dari pihak naps atau dari pihak uskesmas, yang anak-anak menggunakan set. Pelaksanaan tatap muka untuk jenjang taman kanak-kanak dan paut dijadwalkan pada Januari 2022. Penilik paut kota Makassar, Haji Surirman, mengatakan sejak dua minggu terakhir telah dilaksanakan swab antigen untuk anak tingkat paut dan khusus di kecamatan Manggala, sudah ada 20 yang melaksanakan tes antigen. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, tidak ada kelas terbaru ini, insya Allah, tahun semester depan sudah bisa normal. Kalau Manggala, lihat daftar itu sudah hampir 2 per 3, sudah lebih 20 tk paut yang PTM. Dan rata-rata tidak ada kebunuhan. Herudin Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih.